Halo Board Gamers Indonesia Buat kalian yang baru welcome to this channel Nama gue Robert And this is Game Master Hari ini kita akan Review game dari awal sampai akhir Nanti kita lihat itu cocok Buat kalian atau enggak Yuk let's go Oke gamenya hari ini Itu tuh gue udah main 20 kali Lebih udah sering banget Namanya itu adalah Ticket to Ride Kali ini yang gue bahas adalah Ticket to Ride Europe Kenapa? Karena menurut gue Ini yang paling bagus dari semua Jenis Ticket to Ride FYI aja itu ada 12 macam Semuanya didesign by Alan Moon, dipublish oleh Days of Wonder. Ticket to Ride Europe Ini sendiri keluarnya tahun 2005 Jadi udah lumayan lama Sedangkan yang klasiknya Ticket to Ride nya itu adalah 2004 Cuma beda setahun. Kalau kalian Pada udah seringnya main Ular tangga, monopoli Conklak Itu kita sebut klasik Ticket to Ride ini salah satu bagian dari Yang paling yang baru-baru yang kita sebut Modern Classic Ini bisa dimainin 2-5 orang Tapi gue sendiri prefer main ini Kalau ada minimum 4 orang Karena lebih banyak orang itu lebih seru Cocok buat siapa? Ini cocok buat family Buat kalian yang Baru masuk ke hobi Board Gaming ini Atau untuk experience players Yang mau memperkenalkan orang-orang baru Ke hobi ini Harganya masuk ke Kategori Medium lah ya Sekitar 800an Waktu gue beli Ini gampang dicari di Indonesia Lo bisa cari ke online shop Gue yakin pada Udah biasa belanja online kan Yang warna oran, biru, hijau Kalau cari seharusnya ada nih Gampang banget dicari Mau lihat dalamnya? Yuk kita lihat Oke Ini yang akan kita dapatkan Kalau kita buka boxnya Lo lihat disini ada papan Tentu aja yang gede banget Kalian juga dapat player token Disini ada 5 warna Jadi kalian bisa main untuk 5 orang Oke Disini kalian akan juga dapatkan Kartu-kartu Jadi ada 2 jenis kartu disini Yang akan kalian lihat Tiket sama kartu yang belakangnya Kayak kereta gitu Oke Terus Kalian akan tentu saja mendapatkan Gerbong-gerbong ini Ini udah kita taruh di papan Untuk kalian bisa lihat visualisasinya ya Ini ada 5 warna juga Oke Nah Jadi apa sih yang kalian lakukan di game ini? Yang kalian lakukan di game ini adalah Mengejar poin Disini kalian lihat ada track Angka Siapa yang paling depan Di akhir game ini Dia yang menang Oke Nah Cara untuk mendapatkan poinnya itu Sangat mudah Kebanyakan yang akan kalian lakukan itulah Menukarkan kartu yang belakang ini Oke Warna yang sama Jadi kalian tuh mau Namanya set collection Kalian mau mengumpulkan warna yang sama Contoh si 4 putih ini Ketika kalian punya warna yang sama Kalian bisa mengeluarkan kartu itu Kalian ambil gerbong warna kalian sendiri Dan kalian taruh di rute yang sesuai warnanya Atau yang tidak ada warna Contoh kuning bisa taruh di rute ini Dan dia akan mendapatkan poin seperti referensi ini 4 gerbong nilainya 7 poin Jadi kuning akan menambah 7 poin Itu cara utama kalian akan mendapatkan poin Cara kedua adalah dari tiket Kalian akan lihat disini ada nama kota Ada letaknya di papan Dan akan ada nilai Kalau kalian berhasil menghubungkan Kedua kota ini Kalian akan mendapatkan poin yang tertulis Contoh Hitam sudah menghubungkan Marseille Dan Essen Kalau Hitam yang memegang kartu ini Dia akan sudah mendapatkan 8 poin Tapi kalau ini tidak berhasil lakukan Hati-hati Karena ini akan menjadi minus Oke Ini akan menjadi minus 8 poin Jadi hati-hati kalau kalian ambil dari tiket Kalian akan terus lakukan ini Sampai ada orang Yang keretanya itu sudah mau habis Dan itu akan menjadi akhir game Siapapun yang di paling depan Dia yang menang Oke guys Untuk review Gue akan breakdown ini ke 5 kategori Oke Dan di setiap kategori Gue akan ngasih kepala tangan gue Dan gue akan nunjukkan itu Either thumbs up untuk oke Thumbs down untuk itu gak oke Atau something aja untuk Kayak ya biasa aja lah gitu ya Ini untuk memudahkan kalian ngeliatin review ini Nah pertama itu yang bakal kita liatin Adalah komponennya Karena kalian tadi udah denger kan Ini tuh harganya sekitar 800an Gak murah Buat kalian yang mau masuk ke hobi ini Hobi ini tuh gak murah sekali lagi Jadi kalian musti tahu Tipe komponen apa yang kalian dapetin Sepadan gak sama yang kalian bayar gitu ya Kalo menurut gue Ini sih sepadan banget ya Lo liat disini ya Plastik plastik keretanya ini nih Ini tuh bagus banget loh Lo gak mau main game nya aja Lo jadiin mainin anak nih bisa nih Lucu banget nih ya kan Nah si Terus kartu-kartunya Kartu-kartunya itu juga bagus nih Ini kalo lo perhatiin Di game gue itu udah gue plastikin Ini disebutnya card sleeve Oke Gak Gak masuk sepaket sama gamenya Jadi lo harus beli sendiri ya BTW ya Yang dateng sama boxnya itu Hanya kartu-kartunya ini Tapi kartu-kartu ini aja sebenernya udah bagus Cuma kalo lo mau lebih awet gamenya lo pakein sleeve Nah menurut gue secara komponen ini thumbs up Ini bagus banget Sepadan sama yang lo keluarin Untuk yang kedua Kita akan liat Seberapa susah atau gampangnya Untuk lo langsung masuk ke game ini Oke Biasanya susah gampangnya itu lo bisa liat dari Rollbooknya Seberapa banyak lah Halembarannya gitu ya Kalo si Ticket to Write Europe ini Dia tuh ada 8 halaman Tapi Ticket to Write yang original itu Yang keluar 2004 Dia hanya 4 halaman Harusnya lo udah ada bayangan dari ngeliatin tadi Di awal juga Itu kurang lebih gamenya gitu aja sih Jadi menurut gue gak butuh waktu lama Untuk kalian yang baru Untuk mengerti gamenya Dan bisa langsung memainkannya gitu ya Nah berikutnya juga di dalam ini Kita liat Seberapa Dalem Gamenya Dalemnya itu maksudnya apa sih Itu tuh kayak Lu harus mikir keras gak sih Atau Ini sebenernya cetek banget Lu sampai gak harus mikir sama sekali gitu ya Untuk buat kalian tuh yang suka bilang Pengen main game Yang gak mau mikir Itu gak bener menurut gue Karena semua game itu pasti ada mikirnya Seberapa ceteknya itu Right Nah kalau Buat gue Si Ticket to Write ini tuh Jatuhnya pas di tengah-tengah Dimana Gak bikin otak gue pusing Tapi gak Gak cetek banget Sampai Ini game apaan sih Gitu loh gue mikir Jadi menurut gue ini Pas banget di tengah-tengah Apalagi buat Orang-orang yang baru mau masuk ke hobi ini Kalian gak usah ngedengerin peraturan panjang Di awal Yang mungkin akan bikin kalian bosen Tapi pas kalian main Kalian gak juga kebingungan Kayak gue mesti ngapain ya Setiap giliran gue Atau gue mau menangnya gimana ya Gitu Jadi menurut gue nih Pas banget Gue akan kasihinnya juga Untuk yang ketiga Kita akan ngeliat temanya Di game ini Temanya itu adalah Lu kan ngebikin jalur kereta ya Jadi lu gak mau ngebungin beberapa kota Dengan jalur kereta lu gitu loh Secara tema Menurut gue oke sih Tapi Gak membawa Lu masuk ke dalam Game nya Dan berpikir kayak Oh gini loh Rasanya kalau ngebikin jalur antar kota Gak gitu juga sih Jadi menurut gue Banyak game lain yang secara tema itu lebih bagus Cuma ya Gak jelek-jelek banget juga gitu loh Jadi menurut gue ini Ini samping aja sih biasa aja Untuk yang keempat Kita akan ngeliat Replayability nya Replayability itu Seberapa mungkin sih Lu akan main ini lagi gitu loh Kayak Dan apakah kalau lu mainin lagi Lu akan merasakan sesuatu yang berbeda apa enggak Kalau menurut gue Ini replayability nya masih bagus Karena apa? Karena Ini kalau lu lihat kan tadi ada Kartu-kartu tiket ya Ini tuh ada 6 macam tiket yang panjang Jadi lu gak tau lu setiap game mungkin Dapet tiket yang berbeda Ditambah lagi Kartu-kartu tiket yang biasa lainnya Ini banyak banget Dan gak mungkin lu dapet exactly the same semua tiket Dari satu game ke game yang lainnya Jadi dari sisi gamenya Menurut gue lu akan Merasakan yang berbeda Tiap kali lu mau main lagi gitu ya Selain itu Lu tiap kali main juga akan tergantung dengan Orang yang lu main barengnya siapa Karena Ini kan gamenya rada Rada jahat ya Kalau gue bisa bilang ya Karena Selagi lu membuat jalur Mungkin orang lain akan membuat jalur Yang akan ngeblok lu Nah tergantung lu bermain sama siapa kan Mungkin ada orang yang iseng di grup lu Dia mungkin bakal Bakal sengaja bikin jalur Supaya ngehambat lu ya kan Nah tapi lu main sama temen lu yang kayak Adem ayem Pokoknya mau ngurus diri sendiri Mungkin beda sensasinya gitu Tapi menurut gue Dua-duanya bisa enjoyable Jadi buat gue Secara reparability Sebenernya ini adalah Thumbs up Terakhir kita akan ngeliat Fun factornya Dan menurut gue ini paling penting Karena kita main game itu Supaya have fun Bener gak? Nah jadi Menurut gue Fun factor untuk Si ticket to ride ini tuh bagus Menurut gue Karena Kayak gue bilang tadi Itu tuh Banyak interaksi ya Kayak tadi lu Bayangin bikin jalur Terus Lu lagi mau bikin jalur ini Eh diambil sama temen lu Gue mau jalur itu Terus lu jadi Kacau lu harus mikirin Jalur ulang Ya kan Kejegal-jegal Jegal-jegal Nah itu tuh Contribute ke Bikin game ini Fun gitu ya Nah di game Di game-game itu Gue juga nyari Namanya stand up moment Itu tuh kayak apa sih Kayak Lu main game Lu mengharapkan sesuatu terjadi Atau lu tidak mau sesuatu Untuk terjadi Eh tau-tau terjadi Dan lu ada reaksi gitu loh Kayak Ah diambil gitu Atau misalkan Yes gue dapet Kayak gitu-gitu loh Nah menurut gue Di game ini Ada juga Momen-momen seperti itu Kebanyakan itu Adalah ketika Jalur yang lu mau ambil Diambil sama temen lu tuh Yang kurang ajar tuh Dia cuma ngambil Cuma Supaya Nge-block lu Nah itu gue yakin Lu gak mungkin Tidak bereaksi Lu pasti Ah Ah gitu Rasanya Kayaknya kesel loh Nah menurut gue Tapi itu contribute ke Funnya gitu Jadi buat gue Fun factor buat game ini Again Oke Kalian udah lihat ya Tadi Isi gamenya Kayak gimana Isi boxnya Cara mainnya kayak gimana Pendapat gue tentang Game ini kayak gimana Nah Gue akan ngasih Skor dari Sepuluh Untuk Gambaran aja Seberapa bagus Menurut gue Gue akan ngasih ini Tujuh setengah Dari Sepuluh Kenapa? Karena buat gue Ini game seru Asik Gue mau main ini Tapi Tapi Karena gue udah Koleksi banyak banget Dan gue udah Ibaratnya tuh bukan Orang baru gitu ya Di Board gaming Itu tuh Jadi kurang Kurang Cukup Buat gue Jadi gue prefer yang lebih kompleks lagi Tapi Untuk kalian gitu ya Yang baru masuk ke Hobi ini Mau Perkenalkan Keluarga Atau temen-temen ke Hobi ini Buat Kalian yang Belum punya Game Gitu ya Menurut gue ini Cocok banget Buat kalian Mulai Dengan beli Ticket to Ride Kenapa? Karena Itu simple Aturannya Simple Buat dimainin Itu asik juga Ketika dimainin Dan lu bisa main ini Berkali-kali Dengan orang yang sama Dengan orang yang beda Gitu ya Jadi menurut gue Itu oke banget Cuma Ada Negatifnya Menurut gue itu Untuk Yang udah experience ya Berarti Kalian-kalian yang memang udah biasa main gaming Mungkin Ini kurang menantang gitu Atau Buat kalian juga yang Kurang suka Kalau ada interaksi-interaksi jahat Yang dari tadi gue sebutin Kayak ngerebut jalur orang Ngegagalin Rencana orang Gitu ya Terus Ada temen-temen lu yang baper Gitu ya Nah mungkin ini gak cocok buat grup kalian Gitu Karena Mungkin aja nanti ada yang sakit hati Gitu Nah Terakhir gue Suka Selalu Buat gue itu Penting Value for money Karena again Hobi ini Tidak murah Jadi Do you get the value Dari beli game ini Or not Itu penting banget buat gue Dan menurut gue Ini Good value And I feel Lu Should buy Game ini Karena untuk harga segitu Menurut gue Kalian mendapat sesuatu Yang pantas Untuk di koleksi kalian Untuk ticket to ride Gue rasa cukup Sampai situ Semoga kalian Udah dapet Gambaran gitu Yang belum Mengenal game ini Gitu ya Kalau kalian mau ngeliat Gimana cara mainnya How to play Kayak Rule nya secara Dalem Kita bisa Bikin konten disitu Kalau kalian mau ngeliat kita Crew game master Bermain ini Dan melihat kita bermain Kita juga bisa Terus untuk kalian lihat Di sekitar gue ini Juga Banyak game-game lain Kalian lihat Ada sesuatu yang menarik Just leave a comment Kita akan bikinin konten disitu Untuk kalian yang mau Thank you Semuanya yang udah nontonin video ini Sampai akhir Gitu aja dari kita Kali ini Sampai ketemu lagi Di Konten kita berikutnya Di game master Bye Cut Terima kasih